Ia pun memastikan, akan melakukan langkah investigasi, terhadap kasus itu. Kami akan lihat, siapa yang membuat, dan siapa yang menyebarkan, dan tentunya pada akhirnya, tindakan hukum seperti apa, yang kami akan lakukan, ucap pengacara kondang tersebut. Kasus Video Sure, Nagita Slavina, dan Raffi Ahmad, datangi pengacara. Kalau biasanya, Raffi Ahmad, santai menanggapi pemberitaan miring, tentang dia, dan keluarganya. Kini, Raffi Ahmad Murka, sebab, isunya menyangkut video Sure, dan sasarannya adalah istrinya, Nagita Slavina. Pengacara kondang, dan senior tersebut, menilai bahwa, yang dilakukan oleh pelaku, pembuat ataupun penyebar video, yang sebenarnya, bahkan tidak dilakukan oleh Nagita, adalah tindakan yang biadab, dan terkutuk. Ia pun memastikan, akan melakukan langkah investigasi, terhadap kasus itu. Kami akan lihat, siapa yang membuat, dan siapa yang menyebarkan, dan tentunya pada akhirnya, tindakan hukum seperti apa, yang kami akan lakukan, ucap pengacara kondang tersebut. Ia juga mengatakan, jika dilihat dari aspek informasi teknologi, penyebaran video tersebut, masuk tindakan pidana. Dari pidana umum, itu kriminal, dan serius. Bukan hanya main-main masukin konten, dan happy, melihat orang susah, dan dijelek-jelekkan. Dan saya bilang tadi, bukan hanya yang membuat, yang menyebarkan, termasuk juga, yang kirim ke sana kemari. Makanya, saya bilang jangan main-main, karena hukumannya penjara, ujar pengacara. Mendapat dukungan dari pengacara, Rafi mengatakan bahwa, jika ada yang mengganggu mereka nantinya, mereka akan berhadapan langsung, dengan pengacara kondang tersebut. Jadi, kalau sama kami ada yang ganggu, bukan kami yang maju, ini dulu nih, salah satu pengacara legenda, kata Rafi Ahmad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!